Pertama, ratusan mahasiswa penerima beasiswa TAB dari berbagai universitas di Kalimantan Tengah mengantre untuk menerima kartu ATM dan buku rekening dari PT Bank Kaltang di Aula Dinas Pendidikan Kaltang Rabu Lalu. Untuk penyaluran tahap pertama, masing-masing mahasiswa menerima dana sebesar Rp2.290.000. Fadila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Apri Santoso, mahasiswa stikas Palangkaraya, sangat senang sudah menerima dana jutaan rupiah yang akan digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT dan membeli peralatan guna mendukung perkuliahan. Alhamdulillah bisa membantu dalam pembayaran UKT untuk SPP kuliah, membantu banget supaya tidak membebarikan orang kuliah. Semoga program ini terus dilanjutkan untuk memudahkan para mahasiswa yang kurang mati. Ini sudah menerima ya buku rekening dan kantor ATM-nya. Sangat senang mungkin dalam hal antrian aja. Soalnya kan dari kemarin itu dan baru sekarang bisa ambil. Kemarin itu sudah antar bekasnya, cuman baru tadi ya kebanyakan orangnya gitu. Sesuai dengan program yang sudah digunakan, ini digunakan untuk pendidikan saya yang sekolah di kampus gitu, seperti pembelian alat-alat di kampus ataupun printer juga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kaltang Muhammad Reza Prabowo berharap beasiswa yang diterima dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap hari kita, Dinas Pendidikan, berkolaborasi dengan PT Pak Kaltang. Itu satu hari kita mampu 1.500 nasabah atau mahasiswa penerima TAB. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun memang ada kendala, hambatan, kecil, biasa. Tapi terus kita lakukan evaluasi-evaluasi sehingga nanti penyalurannya bisa lebih efektif gitu. Saya berharap pada seluruh mahasiswa gunakan uang ini dengan bijak. Tentunya yang namanya tabungan berkah, tabungan beasiswa. Tabungan beasiswa berarti ada tabungan. Nah ini jangan sampai dihabiskan, langsung habis. Tapi kalau memang sesuai kebutuhannya untuk menunjang pendidikan, silahkan. Dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, dalam buktu yang tidak panjang juga, kita akan seluruhkan lagi untuk beasiswa tahap keduanya. Total ada 13.113 mahasiswa kategori kurang mampu dan tugas akhir yang menerima manfaat beasiswa yang akan dibagi dalam tiga tahap. Dengan jumlah keseluruhan Rp7.290.000. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.